Hai teman-teman apa kabar semoga dalam keadaan sehat Terima kasih telah berkunjung kembali di channel ini Di video kali ini kita akan membahas tentang gaji operator kren Khususnya ini untuk di daerah Sumatera Selatan Yang bekerja di kontraktor Migas Selain ownernya ya teman-teman Jadi ini kontraktor yang bekerja di owner perusahaan Migas Jadi jika kalian ingin tahu berapa gaji operator kren Mari kita simak bersama-sama Inilah gaji operator kren di Sumatera Selatan untuk area kerja Migas Ini berdasarkan pengalaman saya dan rekan-rekan operator kren Ketika kerja di perusahaan Migas sebagai kontraktor Data ini merupakan data terbaru di tahun 2020 Sesuai dengan gaji operator kren di area Sumatera Selatan Gaji pokok WMR 3.100.000 Premi 25.000 per jam atau HM Uang manda 1 juta Uang makan 75.000 per hari Dan uang pengganti transport Sebesar 500.000 rupiah Dan untuk preminya Jika rata-rata bekerja 6 jam per hari Dikali 20 hari Dikali 25.000 per jam Sama dengan 3 juta Dengan pola kerja 20-10 Uang makan 20 hari Dikali 75.000 Sama dengan 1.500.000 Diberikan 10 hari sekali Ya teman-teman Dan biasanya makan diberikan oleh pihak Rik Atau pengeboran Plus coffee time-nya Jadi total pendapatan bersih operator kren Di kontraktor migas di Sumatera Selatan adalah Gaji pokok Ditambah premi HM Ditambah uang makan Ditambah uang manda lokasi Ditambah uang pengganti transport Maka total keseluruhannya adalah 9.100.000 rupiah Dengan pola kerja 20 hari kerja Dan 10 hari off Dan biasanya Untuk pakaian ada laundry-nya ya teman-teman Jadi kita tidak perlu mencuci pakaian lagi Dan sejauh pengalaman saya bekerja di Migas Biasanya coffee time sendiri itu 2 kali ya teman-teman Pada pukul 9 pagi Dan juga pukul 3 sore Dengan waktu biasanya itu antara 10-15 menit Jadi kita diberikan waktu ya teman-teman Untuk beristirahat atau break time Coffee time Biasa orang menyebutnya ya teman-teman Dengan menu makanan, snack dan minuman Seperti susu, kopi maupun teh Dan pola kerjanya sendiri ini sangat bagus sekali ya teman-teman Dengan pola kerja 20-10 Terutama untuk operator ya teman-teman Jadi kita bisa pulang Bertemu keluarga kita Dengan memanfaatkan waktu 10 hari di rumah Dan bekerja 20 hari di perusahaan Baiklah itulah tadi sekilas tentang gaji operator kren Di perusahaan Migas Untuk perusahaan kontraktornya ya teman-teman Khususnya untuk di daerah Sumatera Selatan Untuk daerah lain kemungkinan bisa berbeda ya teman-teman Tergantung dari manajemen perusahaan Dan juga nego awal ketika kita masuk ke perusahaan tersebut Bisa lebih besar atau juga bisa lebih kecil Dari gaji yang sudah kita bahas tadi Baiklah terima kasih teman-teman sudah menonton Jangan lupa like, komen dan subscribe ya channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya